Halo semuanya, Assalamualaikum Nah di video kali ini aku mau membuat brownies panggang Untuk cara bikinnya gimana, kalian tonton videonya sampai selesai ya Terima kasih Pertama-tama kita menirikan air di teflon seperti ini Selanjutnya kita akan melelehkan 70 gram di sisi Kita tambahkan dengan 100 ml minyak goreng Supaya mudah larut, di sisinya kita sisir terlebih dahulu ya teman-teman Nah setelah coklatnya larut seperti ini, kita matikan api kompornya Kita angkat, lalu kita sisikan terlebih dahulu Kita tunggu dingin, baru bisa digunakan ya Lanjut, di sini kita siapkan wadah Lalu masukkan 4 butir telur, suhu ruang Tambahkan setengah selok teh vanili bubuk 150 gram gula pasir 1 sendok teh SP Kemudian ini akan kita mixer menggunakan kecepatan paling maksimal Di mixer sampai dia putih, kental dan berjejak Biasanya aku sambil memixer ini juga sambil memanaskan ovennya ya teman-teman Supaya nanti begitu adonannya siap, ovennya juga sudah panas Setelah dia seperti ini, sekarang kita akan tambahkan 100 gram tepung terigu protein sedang Atau setara dengan 10 sendok makan munjung Lalu kita juga menambahkan 20 gram coklat bubuk Dan 1.4 sendok teh baking powder Ini kita masukkan sambil diayak Tujuannya supaya tidak ada bahan yang menggumpal atau bergerindil Kemudian kita mixer menggunakan kecepatan rendah Ini asal kecampur rata saja Selanjutnya kita masukkan di sisi yang sudah kita lelehkan tadi Ini sudah dalam keadaan dingin ya teman-teman Kalau sudah kita misal lagi dengan kecepatan rendah sampai tercampur rata Aduk lagi menggunakan spatula Pastikan seluruh bahan sudah benar-benar tercampur rata Selanjutnya disini aku siapkan loyang persegi Yang ukurannya 18 x 18 x 7 cm Kita olesin dengan sedikit margarin tipis-tipis Lalu dialasin menggunakan kertas roti seperti ini Selanjutnya bagian atas kertas rotinya ini diolesin lagi dengan margarin Lalu kita tuangkan seluruh adonan ke dalam loyang Gunakan tusuk sate untuk meratakannya Boleh juga dihentak-hentakan seperti ini Tujuannya supaya udara yang terperangkap di dalam Dia bisa pecah dan keluar Dan disini tadi aku sudah memanaskan oven tangkering selama 10 menit Dan kalau misalkan kalian menggunakan oven listrik Juga harus dibanaskan terlebih dahulu ya Selanjutnya akan kita panggang menggunakan api sedang Cederung agak kecil kurang lebih selama 40 menit Dan kalau misalkan kalian menggunakan oven listrik Panggang di suhu 175 derajat celcius Gunakan api atas bawah selama kurang lebih 40 menit Atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing Untuk mengetes kematangannya tusuk seperti ini Kalau sudah tidak ada yang menempel Berarti sudah matang boleh diangkat Sebelum kita keluarkan dari loyangnya Sisir bagian pinggirnya seperti ini ya teman-teman Setelah itu kita keluarkan dari loyangnya Lalu kita ambil kertas retinya Selanjutnya ini boleh dikasih topping bebas ya teman-teman Kalau untuk aku disini Mau aku olesin menggunakan buttercream Jadi aku tunggu browniesnya dingin terlebih dahulu Tapi kalau misalkan mau diolesin menggunakan selai Tidak usah nunggu dingin ya teman-teman Langsung dioles saja boleh Lalu di atas buttercream ini Aku tambahkan dengan cukup cip coklat Dan tadaaah ini dia brownies coklat panggang kita sudah jadi ya teman-teman Hasilnya sangat cantik banget Tapi mohon maaf brownies ini tidak bisa aku potong Jadi bagi teman-teman di rumah Kalau penasaran gimana hasilnya Kalian cobain bikin ya Oke sekian dulu video hari ini Semoga kalian suka Selamat mencoba Semoga berhasil Dan semoga resep kali ini bermanfaat Di video kali ini aku mau membuat Bolu panggang pandan Ini satu resep bisa jadi Dua loyang sekaligus ya teman-teman Satu loyang kita panggang Menggunakan oven tangkering Dan satu loyang lagi Kita panggang menggunakan oven listrik Untuk cara baginya gimana Langsung saja kita ke videonya Pertama-tama kita akan melelehkan 200 gram margarin Dan setelah dia mencair Kita sisihkan Kita dinginkan terlebih dahulu Lanjut sekarang kita pecahkan 6 butir telur suhu ruang Kalau misalkan kalian mau menggunakan telur Yang dari dalam lemari es Boleh ditaruh di suhu ruang dulu ya teman-teman Kita diamkan beberapa saat Baru digunakan Kemudian kita masukkan 300 gram gula pasir Dan sedikit vanili cair Kemudian tambahkan juga Setengah sendok teh garam Dan 2 sendok teh SP Selanjutnya ini akan kita mixer Menggunakan kecepatan yang paling tinggi Dimixer sampai dia berubah menjadi putih Kental dan berjejak Untuk lama memixernya Butuh waktu sekitar 7-8 menitan Nah setelah dia seperti ini Sudah putih, kental dan berjejak Sekarang matikan dulu mixernya Dan sekarang kita akan masukkan 300 gram tepung terigu protein sedang Ini kita masukkan sambil diayak Tujuannya supaya tidak ada tepung yang menggumpal Atau bergerindil Kemudian kita masukkan 100 ml santan Aduk dulu perlahan Kemudian nyalakan mixernya Dengan kecepatan rendah Kemudian kita masukkan 200 gram margarin Yang sudah kita cairkan tadi Lalu aku juga menambahkan Pasta pandan secukupnya Kemudian nyalakan mixernya Dengan kecepatan rendah Kita aduk sampai tercampur rata Kemudian boleh diaduk lagi Menggunakan spatula Pastikan seluruh bahan Sudah tercampur rata Pastikan jangan ada margarin Yang masih mengendep di dasar adonan Karena itu yang bisa menyebabkan Bolo kita jadi bantat Oke untuk loyangnya Disini aku menggunakan Loyang tulban Diameternya 20 cm Dioles menggunakan margarin tipis-tipis Lalu ditaburin dengan tepung terigu Kemudian tuangkan adonan Ke dalam loyang Dikira-kira ya teman-teman Jumlahnya sama banyaknya Lalu hentikan sebentar Supaya kalau ada udara Yang terperangkap di dalam Dia bisa pecah dan keluar Kemudian di atasnya ini Aku taburin dengan misis coklat Dan untuk ovennya Sudah kita panaskan terlebih dahulu Untuk oven listriknya Sudah kita panaskan 10 menit Sebelum digunakan Dan juga panci serba gunanya Juga sama Sudah aku panaskan terlebih dahulu Untuk yang satu loyang Aku panggang menggunakan panci serba guna Selama kurang lebih 40 menit Kita gunakan api sedang Cenderung agak kecil Dan satu loyang lagi Aku panggang menggunakan oven listrik Di suhu 175 derajat celcius Gunakan api atas bawah Selama kurang lebih 40 menit Dan setelah matang Sekarang kita angkat Kemudian kita keluarkan Dari loyangnya Dan ini dia Bulu panggang pandan kita Sudah jadi ya teman-teman Satu resep Jadinya dua loyang Ini hasilnya super cantik banget Dan pastinya juga super lembut Tapi bulu ini Tidak akan aku potong ya teman-teman Karena akan aku kasihkan Ke saudara Dan aku disini tadi Dua kali bikin Jadi nyempat loyang Oke sekian dulu video hari ini ya teman-teman Semoga kalian suka Selamat mencoba ya Semoga berhasil Dan semoga resep kali ini bermanfaat Sampai jumpa ya teman-teman